Oke brother, ketemu lagi dengan saya Hendra Trianto Video kali ini kita akan review untuk keyboard Ini keyboard Yamaha Tipenya PSR975 S975 Jadi ini keyboard Yamaha Saya belum tahu nih apa aja yang dapatnya Oke brother, sebelum kita lanjut video ini Boleh dong minta like video ini Klik tombol subscribe Dan bunyikan loncengnya Untuk mengikuti video-video terbaru di channel ini Thanks ya bro Jujur saya baru pertama kali untuk bongkar keyboard Jadi belum tahu apa-apa Isi dalamnya seperti apa juga kita belum tahu Jadi kita lihat disini Ini voice and style Indonesia, jadi dia dapatnya Teman-teman yang Paham untuk Keyboard ini Teman-teman bisa lihat disini Oke, langsung saja kita bongkar dulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi seperti inilah PSR S975 Tampilan Bodinya juga mantap sekali Disini ada speaker 2 Terus ada twitter Mungkin ini middle Ini three way Speaker Twitter middle Mungkin loh ya Saya nggak tahu ini Karena pertama kali kita bongkar nih Oke Jadi tampilan juga ada digital Nanti sebentar kita Nyalakan dulu Dan dapatnya apa aja Untuk dapatnya ada stand keyboard Ya Dan nanti Ada tasnya juga Jadi kita lihat disini Untuk dalamannya apa aja yang dapat ya Dapat plastik Apa lagi nih Oh ini adaptor As-adaptornya Terus Ini berarti Ini buat yang songlistnya mungkin Karena biasa di Keyboard Itu semua dapat Buat taruh buku songlist Kita bongkar dulu ini Kita lihat Oh iya ini Songlist punya Nah ini dia Untuk papan standnya Kayaknya ini ada Oh iya benar Taruhnya disini Nah nanti songlistnya Disini Ini songlistnya juga Apa Pampannya juga Merk Yamaha ya Sebentar nggak belum Nah ini Yamaha nih Tampilan Mantap Terus nanti dapat Tas ya Tas keyboard Gede sekali nih Karena keyboardnya aja Gede-gede Masa tasnya kecil Nah Segera gitu Oke Di tampilan belakang Seperti ini Jadi Tampilan belakang Disini ada Sebentar Ini buat adaptor Dan disini ada Pedalnya Foot pedal 1 Micro pedal 1 dan 2 Terus outputnya Ini outputnya Ada 2 Yang sebelah sini R Dan disini Satu Output ini Bisa Stereo L dan R Jadi nanti kita ngambil ini Sebelah sini Aux in Inputnya Terus ada Sebelah sini Mic Atau gitar Nanti masuk sini Terus ada Gainnya Oke Gainnya nanti Kita bisa mainkan Gainnya Di gitar Atau di input Mic Jadi kalau kita Geser sebelah sini Disini buat Mic Kalau kita geser Sebelah sini Ini buat Gitar Jadi lain-lain Terus sebelah sini Ada in Out MIDI Ini jacknya Terus ini Ada kabel USB To host Atau to device Terus disini Ada RGB Out Seperti itu Terus kita lihat Di bukunya Ini dapetnya Apa aja Ini buku-bukunya Apa ini Ini yang kayaknya Untuk Mode-modenya Kayak ini Yang Indonesia punya Ya mungkin Oh ini lagu-lagunya Mungkin Ini yang sudah termasuk Di dalam PSR 975 Mohon maaf ya teman-teman ya Karena saya baru pertama kali Unboxing Keyboard Yamaha Jadi belum terlalu paham nih Yang tahu nanti komen di bawah ya Ini fungsinya apa aja ya Biar saya Sama-sama belajar Ini Yang saya bongkar Adalah tipe S975 Dan ada satu tipe lagi Yang S775 Ini seri yang Adiknya kayaknya Jadi kita review yang ini dulu Nanti S775 Akan Akan saya bikin Kalian videonya Kita nyalakan dulu ya Ini Tontonnya Nggak ada ini Kita colok dulu ya Kita masuk di sini Oke Jadi kita masuk di sebelah sini ya LR Masuk di sini Kita pakai jack Akai Canon Mail Oke Masuk di sini Nanti kita masuk ke Mixer Mixer saya menggunakan Yang AP12M 12 channel Kita masuk di sebelah sini Oke On kan di sini Nah kalau on Dia di Display ya Di layar Yamaha keluarnya Kita Mesti nunggu loading kayaknya Oke Di sebelah sini Ada Pitch Band Modulation Disini ada Volume nya Nggak Tombolnya banyak Nah Kalau sudah nyala Ditampilnya seperti ini Kita tes Volume Kita naikin dulu Halo Oke Kita ganti Yang Gitar Tekan Tekan Ini Oke Bisa masuk Oke Semua Mantap Tes Lagi ya Kita Kalau Tekan Yang Gitar Ini Atau Brush Brush Tulisannya Atau Piano Ini Bisa Dipilih Jadi Kita Scroll Ke Bawah Mau piano Konser Rock Piano Kalau Mau yang Rock Piano Enter Begitulah Kira-kira Nanti Nada Nadanya Berubah Juga Coba Kita Gitar Gitar Juga Banyak Pilihan Ada Rock Hero Show Dodo Watt Witter Kita Enter Nah Jelek Banget Rock Hero Hero Yang Tadi Oke Ganti Lagi Elektro Akustik Jadi Banyak Pilihannya Oke Coba Kita Cek Yang Musik Yang Dangdut Kayaknya Kita Tekan Yang Plus Nanti Disini Ada Pop Dangdut Dangdut Standar Coba Kita Yang Pop Dangdut Dulu Enter Enter Terus Yang Ini Nah Ini Sudah Masuk Ya Suara Musing Suara Ini Saya Rekam Menggunakan Mic Kita Dekatin Di Speakernya Ini Twitter Ini Twitter Kita Cek Lagi Yang Dangdut Standar Enter Dangdut Koplo Koplo Jaranan Jadi Pilihannya Bang Banyak Ini Dangdut Remix Suaranya Jernih Sekali Jaipong Dangdut Sunda Remix Keroncong Banyak Sekali Disini Ada Pilihan Sampai Pilihan Lima Ini Folder Foldernya Banyak Disini Nah Sekarang Kita Coba Teskan Di Mixer Tadi Kita Sudah Masuk Ya Saya Coba Kutak Katik Di Menu Menuh Style Dan Sekarang Kita Hubungkan Ke Mixer Tadi Kita Sudah Masuk Di Output Di LR Sekarang Kita Masuk Ke Mixer Oke Ini Suara Di Speaker Keyboard Kita Nyalakan Untuk Speaker Saya Menggunakan Yang Gokas Aktif Kita Masuk Di Nomor Tiga Tidak Tidak terima kasih selamat menikmati oke selain dangdut disini juga banyak latin ballroom rnb kita coba yang rnb kita yang funk pop enter kita enter jadi kita yang board ada amerika apa nih lagi ada yang jerman banyak sekali terus ada jazz banyak sekali pop dan rock kanadian kanadian rock ini style-style untuk suara apa suara musiknya banyak sekali oh disini kita bisa memainkan juga disini oke paling saya bisa jelasin ini fungsinya apa dan yang modulisian dan pitch band itu untuk pitch band ini kayak gini jadi kayak mainin keynya terus modulisian kayak gini biar modulisian kayak echo buat panjang gitu nah ini tungnya langsung ke bawah kalau kita naikin ke atas seperti itu test lagi lagu uang feihung aja ya tahu bahwa saya sedikit-sedikit bisa kok hmm selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati